Mahfud MD persilakan Pondok Pesantren Al-Zaitun buka pendaftaran santri baru. Tribundavideo.com, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan Pondok Pesantren Al-Zaitun membuka pendaftaran bagi santri baru. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap Pondok Pesantren tersebut. Tindakan evaluasi yang dimaksud, kata Mahfud, diantaranya dengan melihat penyelenggaraan, kurikulum, konten pengajaran, dan sebagainya. Sehingga, kata dia, hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di sana tidak akan diganggu dan dapat terus berjalan. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai Salat Idulada 1444 Hijriah di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang pada Kamis, 29 Juni 2023. Diberitakan Tribun Jabar.id sebelumnya, di tengah polemik, Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu masih membuka pendaftaran santri baru. Seperti diketahui, Ponpes Al-Zaitun mengundang kontroversi diantaranya dikabarkan menyebut Al-Quran hanya karangan Nabi Muhammad. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu tetap membuka pendaftaran santri baru. Bahkan kabarnya, ada sekitar seribu santri baru yang mendaftar ke Ponpes Al-Zaitun untuk tahun ajaran 2023. Penerimaan santri baru itu diketahui berlangsung mulai tanggal 22 hingga 27 Juni 2023. Meski demikian, Tribun Cirebon.com tidak bisa mengakses ke dalam Ponpes Al-Zaitun untuk melihat proses penerimaan santri baru. Jika hendak masuk, petugas meminta agar berkirim surat terlebih dahulu sebagai tanda izin diperbolehkannya masuk lingkungan Ponpes. Perihal penerimaan santri baru ini, pihak Ponpes Al-Zaitun turut membagikannya melalui channel YouTube Al-Zaitun Official. Dalam rekaman video, tampak bus yang membawa calon santri bersama keluarganya terus berdatangan ke Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang tersebut. Ketua Pelaksana PSB Al-Zaitun, M. Iqbal Aulia mengatakan, penerimaan santri baru itu meliputi penerimaan santri MI, MTS, dan SMK. Para calon santri baru itu juga dilakukan tes kesehatan dan tes lisan yang meliputi tes wawancara, tes tahfids, dan tes akademik. Perihal penerimaan santri baru ini juga diunggah channel Al-Zaitun Official dalam video berjudul From Al-Zaitun With Love. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!